Hai teman-teman di seluruh Nusantara Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki shock case atau alat pendingin Kali ini saya akan menunjukkan cara paling tercepat dengan proses pengisian freon Dengan waktu kurang dari 15 menit Yang pertama kita potong semua pipa-pipa pada kompresor yang kita ponis rusak Kita lepas juga bimetal dan over loop atau ptc relay Kita lepas dan kita mulai buka kompresornya Ini kompresor yang rusak kita angkat Kemudian kita pasang kompresor penggantinya yang baru Setelah kita pasang murnya semua disini Selanjutnya kita pasang pipa hisap dan pipa tekan Dan kita lakukan pengelasan pada kedua pipa tersebut Pada proses pengelasan ini kita lakukan dengan cukup hati-hati Jangan sampai ada kebocoran atau sebagian pipa yang kurang Mendapatkan pengelasan Mendapatkan pengelasan sehingga nanti bisa menimbulkan kebocoran pada bagian yang telah kita las Nah ini pengelasan pada bagian pipa hisapnya Oke selesai proses pengelasan kedua pipa Selanjutnya kita amati disini ada filter dryer Nah ini coba kita perlihatkan lebih jelas Nah disini filter dryer Ya ini nampak kan Kita lakukan pemotongan di bagian pipa kapilernya Kita potong dulu sedikit Sedikit Oke ya dipotong saja disini Sedikit saja yang kita perlukan Untuk Saluran pembuangan udara nantinya Coba kita patahkan dulu Ya perlahan-lahan ya ini rentan sekali Lengkok Oke setelah putus Kemudian kita buatkan lubang tambahan Atau lubang baru Pada filter dryer ini Gunakan paku Untuk mempermudah proses pelubangan Ya kita pukul menggunakan tank Buat lubang Buat lubang seukuran dengan Dengan Besarnya pipa kapiler yang Mau kita masukkan Oke coba kita masukkan Pipa kapilernya Ya kayaknya cukup sudah Oke coba kita rapikan dulu sedikit Proses selanjutnya Proses selanjutnya kita lakukan Pengelasan Pada pipa kapilernya Kita lakukan pengelasan Kita lakukan pengelasan Oke Pada proses pengelasan ini Teman-teman Oke Selanjutnya kita Kita pasang Pentil pengisian Pada pipa hisap yang satunya Disini nanti kita Bisa melakukan Pengisian front Dari sini Dari pipa hisap ini Lalu kita coba Lash lagi Sambungannya Kita lakukan proses pengelasan Proses pengelasan ini kita harus Hati-hati juga Karena Sedikit saja kebocoran Maka Proses pengisian nanti akan Gagal Oke Setelah selesai Begini Setelah dingin Bisa kita pasang Overload Dan pt-serie lainnya Ya siap Oke Setelah itu Mari kita mulai proses pengisian Dimulai dengan Kita mencolokkan Colokkan ke sumber Setelah Sehingga Kompresor Akan bekerja Oke Ya ini ada Hempusan angin Kompres dari Kompresor Wah cukup Kencang Anginnya Ya Mesin Kompresor menyala Bentil pengisian Bentil pengisian sudah siap Manifol sudah kita siapkan Dengan Kita lakukan pemasangan Selang manifold Pada pintar pengisian Pada pintar pengisian Oke Yang rapat Posisi Crown manifold Harus tertutup Semua ya Kita tutup dulu Semuanya Kemudian Pada Bagian Pit Selang manifold Di bagian hisapnya Yang warna kuning Kita Pasang Di freon Ini Freonnya Menggunakan R1 V34 Oke Rapatkan Kemudian Setelah rapat Ya Kita Bisa Buka Keran Freon Ya Buka Banyak Kemudian Ya Kita Siapkan dulu Tang Sebagai penjepit Kita Lihat Di Manifol Jalur Menunjukkan 0 Ya Setelah Kita Buka Kita Buka Sehingga freon Akan mengalir Ke Pengisian Dan keluar Ke Pipa Pembuangan Yang kita Sisakan Tadi Ya Ini Keluar angin Kita Lihat Ini angin semua Yang keluar Kita Tunggu Sampai Freon Mencapai Pipa Ini Nanti akan terlihat Yang mana Yang mana Angin Yang mana Freon Beda Guys Kalau Freon Ya akan Terlihat putih-putih Ya Ini masih angin Masih angin Sabar dulu Kita tunggu Sampai Keluar Freon Nah ini guys Ini freonnya Sudah keluar Kemudian Kita jepit Dulu Ya Kita jepit saja Pakai tang Ya Berhenti Sudah Jadi semuanya sudah terisi Freon Kemudian Kita tutup Ya Kita tutup Keren Manifold Nah Kita keren Ya Itu Posisi di Satu PSI Itu mungkin Tadi itu Oke kita jepit lagi Biar lebih Mantap Ini Kita jepit lagi Ya Oke Selanjutnya Kita bisa Melakukan Pengelasan Ya Pengelasan Di Bagian pipa Pembuangan tadi Ini pada saat proses Pengelasan Mesin tetap Kondisi hidup ya Jangan dimatikan Biarkan saja hidup Tetap Jalan ini Mesin Kita lakukan pengelasan Oke Setelah Selesai Pengelasan Selanjutnya Kita amati Berapa PSI Ya Kurang lebih Satu Atau Dua PSI Berarti Perlu penambahan Freon lagi Kita buka lagi Freon nya Hingga Mencapai 10 PSI Pelan Pelan Kita isinya Ya Pelan Sambil Kita tunggu Kalau dihitung Kalau dihitung dari waktu Ini sudah waktu paling cepat Karena kita tidak ada Proses Vakum Ya Baik itu Vakum Body maupun Vakum Menggunakan Vakum Kita langsung Isi Freon Dan tutup Freon Oke 10 PSI Tutup Lagi Ya Biarkan saja Stabil Ya Dia harus stabil Di 10 PSI Ya Coba kita ukur Amper nya Berapa ampere Ya Kira-kira Oh Ternyata 0,9 Amper Wah Cukup Bagus guys Karena untuk Sokes ini Kebutuhan Amper Maksimal Itu 1,3 Amper Oke Kita coba Lihat hasilnya Oh Epap nya Sudah mulai Terdapat S Ya Oke Menadakan itu Bagus Dingin Kita kembali ke belakang Selanjutnya Kita bisa melakukan Proses penutupan Oke Kita bisa lakukan Proses penutupan Artinya Proses ini Proses terakhir Penutupan Pentil pengisian Kita menggunakan Alat penjepit Khusus ini Alat penjepit Ya Kemudian Kita bisa Potong Sebagian Pipa Di Pentil Pengisian Ini Kemudian Kita bisa Lakukan Penutupan Pada Ujungnya Sehingga Proses Pengisian Ini Ya Kita lakukan Proses pengelasan Pada Ujungnya Nah Ini juga Pengelasannya harus Hati-hati Jangan sampai ada Kebocoran Kebocoran Dan Bagian-bagian yang perlu kita Last Kita Last Oke Selesai Sekarang Tinggal kita Pasang penutup belakang Tampungan Air Sudah Oke Kita Lihat lagi Hasilnya Kedepan Wah Terasa Dingin Sudah Nah Tuh Saljunya sudah pada numpuk Semua disitu Itu Pertanda Dingin Selanjutnya Kita Mati Oke Kita Juga Bisa Siapkan Air Ya Kita Lihat Besok Gimana Airnya Sampai Jadi Air Es Sedingin Apa Oke Kita Lihat Besok Ya Aplausos Terima kasih.